Pengalaman pertama naik kapal pesiar langsung dari Jakarta Ini pertama kalinya kapal pesiar asing mampir ke Jakarta Khusus buat liburan anak-anak aja Nah ini mulai dari pertama kali mau masuk ke dalam pelabuhannya Sedikit memusingkan soalnya signage-nya gak terlalu banyak Ternyata pintu masuknya persis di depan PT Pelni Nah ini baru ketemu signage-nya dan ternyata antriannya sudah banyak banget Ini sekitar 2.000 penumpang yang bakal ngikut satu kapal pesiar ini Baru datang langsung antri buat drop baggage Setelah itu antri lagi buat check-in Masuk ke dalam cuma ada 200 seat Jadi siap-siap bakal berdiri terus disini Sampai masuk ke kapal juga bakal gonta-ganti kursi melulu Kurang lebih butuh 2,5 jam untuk masuk ke kabinnya langsung Nah sekarang kita udah masuk ke kabinnya Ini adalah kamar yang kita booking Ini tipe balkoni dari lantai 9 Kalau untuk 3 orang harganya sekitar 15 jutaan Tapi kalau berempat jadi 13 jutaan Tapi maksimalnya cuma sampai 4 orang aja ya Kamarnya memang gak terlalu besar Apalagi kalau untuk ukuran WC-nya Ini sangat-sangat mini sih Tapi yang mahal memang views dari balkoni ini By the way cuma ada 4 kali trip tahun ini Yang langsung dari Jakarta dan cuma ada di bulan Juni ini